KPU Rokan Hilir mengajak insan pers terus terlibat dalam mengawali pesta demokrasi di Rokan Hilir, khususnya pada pemilihan Bupati November mendatang. Ajakan ini disampaikan Ketua KPU Rohil, Eka Murlan, saat menggelar Coffee Morning dengan Awak Media dan sejumlah pejabat Forkopimda. KPU Rokan Hilir jumlah lalu menggelar Coffee Morning bersama Awak Media di Rokan Hilir. Kegiatan ini merupakan upaya KPU Rohil dalam merangkul media untuk mengawal dan mensukseskan pemilihan Bupati Rokan Hilir November mendatang. Dalam kegiatan ini turut hadir Kasat Intel Polres Rohil AKP Rafidin Lumban Gaul dan Kasih Datun Kejari Rohil Rendi Panalosa. Ketua KPU Rohil Eka Murlan berharap pelaksanaan pilkada nanti mendapat dukungan dari berbagai pihak dan setiap tahapan berjalan dengan baik dan lancar. Hari ini kami dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir menyelenggarakan kegiatan Coffee Morning. Kegiatan ini sebenarnya sudah kita rancang dari jauh hari yaitu dalam rangka sosialisasi kemudian juga menyampaikan tahapan-tahapan pilkada. Nah hari ini kami mengundang dari pihak kepolisian kemudian dari pihak kejaksaan juga bisa menyampaikan berkaitan dengan persiapan kita dalam menyelengsung tahapan pilkada. Nah NK nomor 198 itu dinyatakan ditolak, lalu untuk putusan Edwin dengan nomor putusan NK nomor 06 itu juga dinyatakan ditolak. Nah sehingga kami di KPU Rokan Hilir ke depan akan fokus lagi persiapan untuk penetapan perolehan kursi dan calon terpilih. Nah ini kita lakukan setelah menerima surat dinas dari KPU Republik Indonesia. Dalam pemberitaan pilkada, KPU Rokan Hilir mengaku akan membuka diri dan siap menjawab pertanyaan dari awak media. Demikian KPU Rokan Hilir berharap setiap berita yang diterbitkan rekan-rekan media sudah terkonfirmasi oleh KPU. Dari Rokan Hilir, Cinedi, Ciretivimla.